Hai kawan-kawan, kami baru saja ketemu kawan ya, youtuber dunia Youtuber dunia, ketemu di jalan tadi, ketemuan di jalan Kali ini kami tidak sendiri, kami sekarang lagi bersama dengan Ambang Productions Ambang Productions Ambang Productions Ambang Productions Nah, kami ini sudah lama melihat teman-teman ini sangat populer di Instagram dan juga di Youtube Sudah sangat senior pokoknya Saya Kalimantan dan mungkin sudah se-Indonesia Mungkin sudah nasional ya Sekarang kita cari tahu dulu nih, gimana mereka bisa sampai sekarang Mungkin bisa diceritakan teman-teman, dimana awal terbentuknya Ambang Productions Sejarahnya itu seperti apa, jadi nama channelnya itu Ambang Productions Dari namanya Ambang Productions, itu dulunya bawa kumpulan Bawa kumpulannya itu Stop, stop, ini syuting apaan sih? Ya, seperti ini juga Jadi, dari Ambang, dari Ambangnya itu, ini apa Kami kan bagayaan Bagayaannya itu, bawa kumpulan seperti ini bang Jadi, kelakuanku ini seperti Manuha Manuha seperti orang Tuhan bang Jadi, aku di Kio Ambang Yang Productionsnya itu, dari kawan juga Kawannya yang bawa kumpulan di situ juga Jadi, langsung digabung, jadi Ambang Productions Jadi, apakah mau suara dulu gitu, Ambang Productions Jadi, suara atau langsung aja, pastinya mau suara Oh, mau suara Ambil betul, aku pikir apakah itu baik atau adanya Sebenarnya aku kiri dengan kalian Soalnya kenapa? Karena viewernya kalian tuh, banyak dari kita lho Banyak banget, subscribernya hampir 5.000 Hampir 5.000 subscribernya Aku sukanya durian Tapi, kamu malah suka nanggis Terus, kenapa sih kawan-kawan bisa viewernya sampai ratusan ribu 200.000 lebih Viewernya Nah, tipsnya gimana? Biar caranya supaya viewernya naik Kayak kalian kan, di video kalian kan Rp1.000an viewernya sampai ratusan-ratusan ribu Apakah karena abang anaknya MPR? Apakah karena sudah atas duluan kalau ya? Gimana? Gimana dulu awal-awalnya bisa timbul banyak viewernya Semalem tuh, niatnya tuh beramian benarai Kadang apa karanya? Nih Kadang berpikir ke sana apa? Kadang berpikir itu apa? Naiknya view atau apa itu Karena niatnya beramian Beramian Tapi, makin kesininya Banyak Banyak viewernya Alhamdulillah, makin banyak itu orang melihat Alhamdulillah Ah, terserah udah deh ah Terserah deh Jadi, kenapa nih konten kalian tuh Kebanyakannya komedi gitu kan? Atau sebuah kisah Kisah lucu gitu kan? Kenapa? Itu mulai dari Instagram peng Mulai dari Instagram Tujuannya komedi Komedi Jadi, sampai kayak YouTube gitu Sampai kayak YouTube Sampai kayak YouTube Dan akhirnya banyak viewsnya Kira-kira Oh, jadi Dari awal sudah Sudah hendak komedi gitu kan? Sudah meremuskan Pokoknya komedi gitu kan? Alirannya komedi ya kan? Dan mungkin dibanyak di repost oleh Instagram yang besar-besarlah Kemudian lanjutkan ke YouTube Jadi, tadi Menurut Bugani Menurut Bugani Pandangan masyarakat Tebalong terhadap YouTube ya pak? Kayaknya masyarakat Tebalong ini Masih kurang tahu Bahwa ada YouTuber di Tanjung Padahal banyak sudah Padahal banyak Menurut kalian Kalian lebih milih Viewer atau subscriber? Viewer Penonton? Milih penonton? Kenapa? Kenapa? Soalnya percuma Banyak subscribe Kadada yang menonton Nah Kalian lebih milih Viewer Nah Terus Siapa YouTuber Yang jadi Peduman Yang idola Di Indonesia Yang pastinya Chandra Lio Wah mantap Chandra Lio Itu saudara kami Saudara seadab Bisa adab Bisa anu kah? Bisa... Bisa memangkat ya? Kerasa agama Hehehe Apalagi Abis itu Nek Apakah menurut Bugani Model itu penting? Kan kita bikin YouTube itu Perlu kamera Perlu laptop Perlu tripod Equipment lah Jadi menurut kalian Model itu penting kah? Buat agen bikin video Pentingkah tak kah? Yang jelas penting Soalnya Kamu tidak ada kamera Karena kamu belum video Terus Biasanya Kalau bikin video itu Pake Naskah Bikin naskah duluan kah? Bisa ga? Misalnya Kayak di YouTube Amang Bunggol kah? Atau Prank Atau apa itu? Seterah mana Misalnya Amang Bunggol Karena pakai Apa? Karena pakai naskah Langsung aja Langsung aja gitu Langsung Langsung Jadi kan Apa aja Setempatannya di TV-TV itu Apa? Setradara Jadi setradara Yang ditempatkan kayak ini Kayak ini videonya Langsung eliu lah Editornya dewa Tanpa naskah Dan view nya Banyak ratusan Hebat berarti? Bisa ditiru Kita banyak naskah Tapi view nya sedikit Nah Terus nih Ada lagi Apa sih yang membuat Amang Productions ini Selalu di hati Viewernya Yang membuat dia selalu Ditindukan Mungkin keseksiannya Ciri-ciri Bunggolmu Apa? Apa gitu? Daga Cirinya Bunggolnya terbang Bunggolnya terbang Bunggolnya terbang Bunggol Bunggol Oh jadi Aktornya tuh Kalian tuh lebih menampakkan Kebungulannya 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 Padahal hasilnya kan Bunggol juga Abis itu bang Kenapa Bunggolmu tuh lebih Pakai Bahasa Banjar kan? Soalnya Bahasa Indonesia Ya Karena tapi lancar banget Bahasa Banjar ini kan Cuplos-cuplos Sehari-hari Ojo bang Cuplos-cuplos Bahasa sehari-hari Ya Bahasa Inggris Tidak ada hafal bang Mantap Pilih gadis atau janda bang? Pilih Pilih janda bang Soalnya janda tuh bapakalaman Tapi Wah ini Oh ini Bunggol Nah Terakhir yang hendak disampaikan Kesan di Youtube Jangan kade ingat Subscribe Amang Productions Terus Misalnya kalian mau upload video Jangan kade ingat Like Share Kaling med And subscribe 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 Kade subscribe aja Kami melihat mereka dari awal Share ke semuanya Ke nenek kalian Semuanya Mungkin Orang yang baru lahir Share Mungkin bisa tertawa nanti bayinya Save Ge� Dari disposition Amin Dari 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 Den Dari